Intro Usai bakar 1 unit sepeda motor, 5 anggota perguruan silat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diringkus polisi. Kelompok pemuda ini melampiaskan kemarahannya dengan membakar motor karena gagal konvoy menghadiri acara pengesahan di Tuban, Kota. Para pelaku pembakaran motor ini langsung ciut nyalinya saat diringkus anggota Satres Krim Polres Tuban di rumahnya masing-masing. Sebelumnya, 5 pemuda ini beraksi sok jagoan dengan membakar sepeda motor milik warga di jalan raya Tuban Bojonegoro. Peristiwa itu berawal saat ratusan anggota perguruan silat gagal melakukan konvoy untuk menghadiri acara pengesahan anggota perguruan silat yang baru. Sehingga ratusan aksi konvoy itu dibubarkan paksa karena pembela gada jalan raya penghubung Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Bojonegoro hampir 5 jam. Untuk itu, ratusan anggota perguruan silat ini diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Namun, sesampainya di desa teruntuk kecamatan Plumpang, Tuban, 5 orang pemuda ini nekat merusak motor dengan melempar batu lalu membakarnya. Petugas yang berada di lokasi langsung bergerak cepat untuk mencari siapa yang menjadi dalang dari kerusuhan itu. Sehingga akhirnya ditemukan Nopi Agung, 23 tahun, Mega, 30 tahun, M. Kelium, 19 tahun, M. Irawan, 27 tahun, dan satu orang lagi anak di bawah umur. Sehingga tidak dirilis. Lima pelaku perusahaan itu adalah warga kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban. Ini terjadi akibat adanya konvoy yang dilakukan oleh oknum perguruan. Saya katakan oknum perguruan di wilayah Tuban. Padahal pada saat, selinggu sebelum pelaksanaan kegiatan suruh, Ketua Cabang Perguruan sudah menghimbau kepada seluruh warganya agar tidak melaksanakan ponvoy, tidak melaksanakan arak-arakan atau menghadiri di acara prosesi pengisahan yang ada di kecamatan Jenggawabat. Kenapa ini dilarang? Ini yang perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan atau masyarakat semuanya. Lokasi daripada Pak Beguruan ini sangat sempit. Sehingga tidak akan bisa menampung seluruh warga, seluruh orang yang akan datang, kecuali yang akan disaka. Sehingga ketika datang, otomatis akan mengganggu ketertiban masyarakat lain. Contoh di jalan, pasti macet total. Kalau melewat pemukiman, pasti akan mengganggu ketertiban umum ijala. Ini yang harus disadari. Kini, kelima pelaku ditahan di Malpores Tuban untuk menjalani proses hukum yang menjeratnya. Para pelaku ini dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan dan pengerusakan barang dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Tuban Jawa Timur, Pito Suarsono, Netra Channel, melaporkan.